Sejumlah baliho calon bupati dan wakil bupati di Kabupaten Buruh, Roboh dan Sobek pada Selasa 23 Juli 2024. Robohnya baliho tersebut pasca diterpah angin kencang dan hujan deras yang mengguyur buruh dalam beberapa pekan terakhir. Di antaranya adalah baliho calon wakil bupati dari Partai Golkar, Gadis Umal Sugi yang berlokasi di Tugutani. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Ambon. Zainala Ahmed, silakan untuk kelaporan lengkapnya. Baik, terima kasih Adila. Saya Zainala Ahmed, Jurnalist Tribun Ambon. Akan melaporkan informasi terkait cuaca ekstrim di Kabupaten Buruh, sejumlah baliho calon bupati dan wakil bupati Roboh. Cuaca ekstrim yang menerpa Kabupaten Buruh beberapa minggu terakhir ini membuat beberapa sepantung maupun baliho-baliho di Kota Namle, Kabupaten Buruh, Provinsi Maluku, Baliho calon bupati maupun wakil bupati Roboh, bahkan Sobek. Pantauan Tribun Ambon.com di lokasi bahwa ada beberapa jalan-jalan utama seperti di Tugutani, perampatan Tugutani, terdapat baliho dari calon wakil bupati dari Partai Gokar, yaitu Gadis Umasugi juga, Sobek bahkan hampir copot dari tempat ikatnya. Selain itu ada dari Partai P3, yaitu Aziz Hentiyo juga, sama dari calon wakil bupati Partai Gokar yang lainnya, yaitu Iksan Tinggapi, ada juga dari Ikhra Umasugi dari Partai PKP, dan sejumlah calon bupati dan wakil bupati lainnya. Salah satu warga Kota Namlea mengatakan, Alim Murni mengatakan kepada Tribun Ambon bahwa pemenangan yang dilihatnya dari baliho-baliho yang rusak dan Sobek ini membuat pemenangan yang tidak sedap. Ia mengatakan, ia menjelaskan bahwa relawan-relawan dari calon bupati maupun wakil bupati tidak bertanggung jawab dengan kerusakan-kerusakan baliho ini, sehingga membuat pemenangan kota yang tidak sedap dilihat dan terlihat sangat semeraut. Ia menambahkan bahwa ia menyarankan kepada relawan-relawan calon bupati maupun wakil bupati agar baliho-baliho yang sudah rusak maupun sudah Sobek dibuang saja maupun kalaupun tidak dibuang agar diganti dengan yang baru sehingga pemenangan kota bisa enak dilihat. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari Kota Namlea, Kabupaten Buruh, Provinsi Maluku. Selamat sore dan sampai jumpa kembali. Baik, terima kasih untuk informasi legatnya. Silakan bertugas kembali. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.